Intro Hai guys, kembali lagi bersama saya Elisabeth Rutna Mayana dengan NIMM 2005-076033 Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai sejarah sastra periode 1933-1942 Tolong simak video ini dengan baik Semoga kalian dapat mengerti dan menghami video dari saya ya Terima kasih Asal mula pun jangga baru sebagai satu fenomena kebudayaan dapat ditelusuri ke belakang pada organisasi-organisasi kaum muda nasionalis daerah-daerah pada awal abad ke-20 di Indonesia Yang pertama diantara organisasi-organisasi tersebut Jong Java yang dibentuk pada tahun 1915 di bawah pengayuman Budi Utomo Tokoh-tokoh pujangga baru yang pertama ada Sultan Takdir Alis Jahbana Karya-karya beliau diantaranya ada Tak Putus Dirundung Malang yang terbit pada tahun 1929 Kemudian ada Dian Tak Kunjung Padam yang terbit pada tahun 1932 Dan yang terakhir ada Anak Perawan Disarang Penyamun yang terbit pada tahun 1941 Yang kedua ada Tokoh Armijen Pane Karya-karyanya diantara lain adalah Yang pertama ada Belenggu yang terbit pada tahun 1940 Yang kedua ada Kisah Antara Manusia yang terbit pada tahun 1953 Dan yang terakhir ada Nyanyi Lenggan Kencana yang terbit pada tahun 1937 Tokoh yang ketiga ada Amir Hamzah Karya-karyanya diantara lain adalah Yang pertama ada Nyanyi Sunyi yang diterbitkan pada tahun 1937 Yang kedua Jerangi Timur diterbitkan pada tahun 1939 Dan yang ketiga ada Buah Rindu yang diterbitkan pada tahun 1941 Tokoh yang keempat ada Je Eta Tengke Karya-karanya diantara lain adalah Rindu Dendam yang diterbitkan pada tahun 1934 Tokoh yang kelima ada Asmara Hadi Karya-karyanya diantara lain ada Ku Ingat Padamu yang diterbitkan pada tahun 1937 Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap produktif menerbitkan karanya oleh penerbit Balai Pustaka pada tahun 1920-an diantaranya adalah Angkatan Siti Nurbaya karena novel Siti Nurbaya merupakan puncak karya sastra pada zaman itu novel tersebut menampilkan kritik tajam terhadap adat istiadat dan tradisi yang kaku kebanyakan penulis pada zaman itu berasal dari Minangkabau sehingga persoalan yang dikemukakan sangat kental pada budaya Minangkabau tercatat sebagai sastrawan terproduktif di angkatannya selain mengarang karya asli ia juga menerjemahkan buku-buku karya pengarang asing karyanya antara lain ada Salah Pilih yang diterbitkan pada tahun 1928 dan ada Abu Nawas yang diterbitkan pada tahun 1929 lahir dalam budaya dan kepercayaan Hindu Bali dan tumbuh di istana kerajaan Buleleng karanya antara lain yang pertama ada Imadu Widiyadi yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah kembali kepada Tuhan diterbitkan pada tahun 1955 yang kedua ada Iswasta Setahun Berdahulu yang diterbitkan pada tahun 1938 merupakan tokoh yang begitu komitmen terhadap perjuangan dan nasib rakyat yang pada saat itu sedang dijajah karya antara lain adalah yang pertama ada Pertemuan Jodoh yang diterbitkan pada tahun 1933 dan yang kedua ada Surapati yang diterbitkan pada tahun 1950 keterkenalannya karena karyanya Siti Nurbaya yang diterbitkan pada tahun 1920 banyak dibicarakan orang-orang karanya antara lain ada yang pertama ada Marah Rusli dan yang kedua ada Sriman Sastra Adalah penulis Indonesia yang tersyatat sebagai novelis perempuan pertama di Indonesia karanya antara lain yang pertama ada Kalau Tak Untung yang diterbitkan pada tahun 1933 dan yang kedua ada Pengaruh Keadaan pada tahun 1937 Adalah seorang pengarang perempuan Angkatan Pujangga Baru yang memiliki nama sebenarnya yaitu Fatima karanya-karanya antara lain adalah yang pertama ada Pujangga Baru dan karanya yang kedua ada Seserpi Pinang Sepucuk Siri Adalah pengarang dari Balai Pustaka yang karanya berupa cerpen dan terjemahan karya asing Karya-karanya antara lain adalah Yang pertama ada Pembalasan yang merupakan sebuah drama yang diterbitkan pada tahun 1940 Yang kedua ada Taman Penghibur Hati merupakan sebuah cerpen yang diterbitkan pada tahun 1941 Dan yang ketiga ada Angin Timur dan Angin Barat yang diterbitkan pada tahun 1941 Dalam majalah Panci Pustaka dan lain-lain tahun ke-20an sudah dimuat kisah-kisah yang sifatnya Lelocon Hiburan seperti Sikabayan Silebay Malang Jakadolok dan lain-lain Pada tahun 1936 Atas Usaha Balai Pustaka cerita-cerita lucu yang ditulis oleh M. Kasim yang sebelumnya bertebaran di Panci Pustaka akhirnya dibukukan dengan judul Teman Duduk M. Kasim ialah seorang guru yang menulis sejak tahun 1922 dengan roman yang pertama berjudul Muda Taruna yang pertama ada Saadah Alim karyanya antara lain ada Taman Penghibur Hati yang diterbitkan pada tahun 1941 yang kedua ada Armijin Pane karyanya antara lain ada Barang Tiada Harga dan Tujuan Hidup yang ketiga ada M. Kasim karyanya antara lain ada Teman Duduk yang keempat ada Suman HS karanya antara lain ada Pandai Jatuh dan Fatwa Membawa Kecewa dan yang kelima ada Hamka dengan karanya yang berjudul Kumpulan Air Mata Rostab Effendi menulis drama dalam bahasa Indonesia yang merupakan drama Sajak Bebasari yang diterbitkan pada tahun 1924 umumnya drama-drama itu berbentuk closet drama yaitu drama yang untuk dibaca bukan untuk dipentaskan Armijin Pane banyak menulis drama pada masa sebelum perang drama-dramanya banyak mengambil latar belakang kenyataan hidup pada zamannya setelah perang drama-drama karya Armijin Pane kemudian diterbitkan dengan judul Jinak-jinak perpati pada tahun 1953 Hamka ialah seorang putra dari Haji Abdul Karim Amrullah yang merupakan seorang ulama pembaru Islam yang termuka di Sumatera Barat yang pernah mendapat gelar kehormatan dari Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir Roman Hamka yang pertama ialah yang berjudul di bawah lindungan Ka'bah yang diterbitkan pada tahun 1938 Roman yang kedua yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk yang diterbitkan pada tahun 1939 Pengarang lain dari Medan ada Matu Mona nama samaran dari Hasbullah Parinduri dengan roman yang berjudul Zamnan Gemilang yang diterbitkan pada tahun 1939 Roman dari Surabaya yaitu Karangan Imam Supandi yang berjudul Kintanami yang diterbitkan pada tahun 1932 Meliau merupakan wartawan yang aktif di Surabaya Karyanya adalah kisah serang pengembara yang diterbitkan pada tahun 1936 Karyanya adalah Indonesia Baru yang diterbitkan pada tahun 1994 Karyanya yang pertama adalah dari Daerah Kehadiran Lapar yang diterbitkan pada tahun 1957 dan yang kedua ada dari Bumi Merah yang diterbitkan pada tahun 1963 Hai guys terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya sampai akhir Mohon maaf sebesar-besarnya jika saya ada kesalahan penyebutan nama atau kata Terima kasih selamat menikmati Selamat menikmati